Di Tiongkok telah rilis ponsel Xiaomi bernama Redmi K50 Gaming setelah debut di negara tirai bambu tersebut Ponsel ini merambah pasar Indonesia dengan nama yang berbeda yakni Poco F4 GT Poco F4 GT sejatinya merupakan hasil rebranding dari Redmi K50 Gaming Sehingga kalian tidak akan menemukan perbedaan yang signifikan di antara keduanya Bagi sebagian orang mencari sebuah smartphone yang tepat memang bukan perkara mudah Kebanyakan mereka harus mempertimbangkan bibit bebet dan bobot agar sesuai dengan semua yang diinginkan Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kelebihan dan kekurangan di HP Poco F4 GT Yang patut kalian pertimbangkan sebelum membeli HP ini Kelebihan pertama kualitas layar AMOLED terbaik dengan kecepatan 120Hz Ponsel ini mengusung layar berpanel AMOLED dengan ukuran 6,67 inci serta resolusi Full HD Plus Memiliki rasio aspek 20 banding 9 Pada kerapatan piksel 395 piksel per inci dan desain pancol Pada bagian atas tengahnya sebagai tempat bagi kamera depan Poco F4 GT juga dilengkapi sertifikasi HDR10 Plus dengan ruang warna DCI-P3 Sehingga mampu menampilkan layar yang mudah dibaca ketika berada di bawah sinar matahari Selain itu demi mendukung aktivitas bermain game Poco F4 GT hadir dengan refresh rate 120Hz Yang turut memberikan pengalaman terbaik saat memainkan game Pembuna pun dapat merasakan mulusnya pergerakan transisi layar serta pengalaman yang smooth ketika melakukan scrolling Tidak berhenti disitu kehadiran pelindung Corning Gorilla Glass Vitus juga turut menambah sentuhan estetik pada Poco F4 GT Kelebihan kedua adalah hadir dengan tombol bahu untuk gaming Seri Poco dari Xiaomi memang selalu dikenal memiliki performa yang tinggi sehingga setiap produknya memang cocok dipakai bermain game Apalagi game-game kompetitif seperti PUBG Mobile, game MOBA analog dan sejenisnya Pada Poco F4 GT kesan gaming terasa lebih nyata dibanding seri Poco lainnya Pasalnya dia sudah dibekali dengan Muglove Figures Yakni tombol bahu di samping bodi yang perannya mirip seperti tombol L dan R pada kontroler konsol Kelebihan yang ketiga adalah performa sangat tinggi Sektor dapur pacung jadi salah satu poin penting dari performa Poco F4 GT Ponsel ini dibekali chipset dari Qualcomm Berupa Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4nm Seperti yang kita tahu Snapdragon 8 Gen 1 sebanding dengan Dimensity 9000 dari Mediatek Yang telah menjadi pilihan terbaik HP flagship 10 jutaan di tahun ini Dukungan dari kartu pengolah grafis Adreno 730 Membuat kombinasi ini memiliki performa yang sangat handal Snapdragon 8 Gen 1 juga merupakan chipset yang dihadirkan pada Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro serta Realme GT 2 Pro Kami pun menirik perbandingan performa kedua chipset ini pada laman nano review dan disebutkan kalau Snapdragon 8 Gen 1 Memiliki skor AnTuTu versi 9 sebesar 1.035.000 poin Penggunaan Poco F4 GT benar-benar mulus dari mulai berpindah-pindah aplikasi Melakukan scrolling hingga bermain game berat semuanya bisa dilakukan tanpa lemot Hal ini juga berkat opsi RAM LPDDR5 yang memadai yakni 8GB dan 12GB Serta ada juga memori internal UFS 3.1 sebesar 128GB dan 256GB Overall kami bisa bilang kalau performa Poco F4 GT ini sulit ditandingi di kelasnya Kelebihan yang keempat adalah baterai yang tahan lama plus fast charging 120W Setiap ponsel pasti membutuhkan baterai besar agar bisa tahan seharian penuh Terlebih lagi pada ponsel gaming seperti Poco F4 GT Tentu tidak menyenangkan saat HP tiba-tiba mati di tengah-tengah pusireng Dalam hal ini kalian tidak perlu khawatir karena Poco F4 GT Dilengkapi dengan ukuran baterai LiPo 4700mAh yang tahan lama Ponsel juga membawakan fitur fast charging 120W Perangkat ini juga membuat pengguna merasa nyaman saat harus bermain game sambil charging Karena chargernya memiliki bentuk L Sehingga saat ponsel berada pada model landscape Tangan tetap bisa bergerak bebas tanpa terganggu kabel Kelebihan yang kelima adalah punya sertifikasi IP rating Tidak semua ponsel memiliki sertifikasi IP rating Contohnya seperti Realme GT 2 Pro yang meski berada di rentang harga high-end Namun belum dilengkapi sertifikasi Ingress Protection Perlu diketahui IP rating adalah sertifikasi yang mengacu pada ketahanan ponsel terhadap debu dan air Poco F4 GT memiliki sertifikasi IP 53 yang membuatnya mampu bertahan saat terkena cipratan air Seperti tetesan air hujan ataupun saat ketumpahan beberapa tetes dari minuman Cukup jarang ponsel gaming yang hadirkan sertifikasi IP Bahkan Asus ROG Phone 5 dan Xiaomi Blackshot 5 tidak memilikinya sama sekali Kelebihan yang keenam adalah memiliki 4 stereo speaker JBL Selain layar dan performa, kualitas suara tentu jadi aspek penting lainnya dalam aktivitas gaming Terlebih jika kalian tidak berniat menggunakan headset atau speaker eksternal Poco F4 GT hadir membawakan dual stereo speaker dengan penyetelan dari JBL Mengusung sertifikasi Dolby Atmos dan Hi-Res Audio Sebenarnya keberadaan stereo speaker pada ponsel mahal ini merupakan hal yang menyenangkan Tapi faktanya masih ada beberapa ponsel mid-range yang hanya menawarkan mono speaker Membuat Poco F4 GT unggul dari segi kualitas suara untuk meningkatkan pengalaman pengguna Saat menikmati konten audio di Youtube ataupun Spotify Sulit membayangkan ponsel seperti Poco F4 GT memiliki kekurangan Tapi nyatanya memang tidak ada gading yang tak retak Oleh karena itu sebaiknya kalian menonton poin-poin kekurangan di video ini sebelum membeli Kekurangan yang pertama tidak ada jack audio and slot microSD Sayang sekali ponsel ini tak memiliki jack audio 3,5mm Maka dari itu kalian mesti membeli headset Lir Kabel atau TWS Yang harganya relatif lebih mahal ketimbang headset konvensional Lain cerita dengan asennya slot microSD Di satu sisi microSD memang memberi opsi penambahan ruang simpan Namun di sisi lain microSD disebut-sebut membuat performa sebuah ponsel melambat Pasalnya proses memuat game atau aplikasi yang disimpan di memori internal memang jauh lebih cepat Maka dari itu keputusan Poco menghilangkan slot microSD bisa dimengerti Kekurangan kedua kemampuan kamera yang kurang istimewa plus tidak ada fitur OIS Di sisi fotografinya Poco F4 GT menghadirkan triple camera dengan resolusi lensa utama 64MP Sensor ultrawide 8MP Serta kamera makro 2MP Untuk kinerja perekaman videonya ponsel mendukung resolusi hingga 4K namun hanya pada frame rate 30fps saja Di bagian kamera depan tersemat lensa berkekuatan 20MP Yang berbentuk punch hole dan terletak di tengah atas layar Kamera depannya ini mendukung pemotretan selfie standar dan juga mode portrait untuk menampilkan efek bokeh Selanjutnya smartphone ini juga tidak punya kestabilan OIS Sehingga kami semakin kecewa dengan smartphone ini tidak mementingkan di segi kamera Kekurangan yang ketiga harga relatif mahal dengan fitur standar aja Di Indonesia sendiri smartphone ini bakal tersedia dengan varian tertinggi RAM 12x256GB Yang bakal dibanderol 9-10 jutaan rupiah Di harganya yang mahal tersebut entah kenapa saya harus berpikir berulang kali mengeluarkan duit sampai 9 jutaan untuk membeli HP Poco Dengan embel-embel gaming yang disematkan sebenarnya HP ini sudah layak untuk dibeli oleh kaum gaming hardcore Tapi untuk kaum kasual ponsel ini terlalu mahal untuk dipinang Jadi kami rasa untuk harganya yang sudah tembus 9 jutaan rupiah Lebih baik kami menunggu smartphone terbaru dari Xiaomi aja yakni Xiaomi 12T Yang sudah pakai lensa Lika dan juga chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang rilis tahun ini Pada laman resmi Poco Indonesia saat video ini diterbitkan Poco F4 GT memiliki harga termurah sebesar 9 jutaan untuk varian RAM 12x256GB Harga ini terbilang murah untuk berbagai kelebihan yang bisa kalian rasakan Kapan lagi kalian bisa membawa pulang ponsel dengan tombol bahu semurah ini? Belum lagi kalian sungguh dapat merasakan kehebatan layar yang super journey dan super smooth pada Poco F4 GT Tergolong salah satu HP dengan layar terbaik di kelasnya Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru yakni Poco F4 GT Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini Kalian bisa komen di kolom komentar ini Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian Disini kami pamit sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Terima kasih telah menonton!